Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman Selain berpuasa, ada malam sunnah lain yang dilakukan selama bulan ramadhan Apa itu? Salat tarwi tentunya Rakaat salat tarwi dilaksanakan biasanya berbeda-beda setiap jumat Ada yang mengerjakan 8 rakaat saja, ada juga yang sampai 20 rakaat Setelah salat tarwi kemudian dilanjutkan dengan witir 3 rakaat Pernah membayangkan salat tarwi plus witir sebanyak 23 rakaat tak sampai 10 menit? Ternyata ada daerah di Indonesia yang seperti itu Lalu bisakah? Kalian penasaran? Ini dia ulasannya Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Sahabat beriman, masyarakat terutama kaum muda mudi daerah Indramayu, Jawa Barat Melaksanakan tarwi tercepat setelah melaksanakan sholat isya Mereka akan berkumpul di sekitar Masjid Pesantren Al-Quraniyah, Desa Duku Jati Kecamatan Karengking, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Tarwi tercepat ini sudah dilaksanakan selama 10 tahun Sholat tarwi ini hanya digelar khusus untuk pemuda saja Tarwi tercepat ini hadir untuk mewadahi para pemuda yang ada di sana Para pemuda di sana dulunya lebih memilih kumpul di warung daripada menunaikan sholat tarwi Alasannya apa? Karena malu sholat tarwi bersama dengan orang tua Tentu saja dicarilah solusi untuk mengajak para pemuda untuk ikut sholat tarwi Ditawarkanlah sholat tarwi cepat di tempat tertentu Dede tersebut pun direspon baik bahkan mereka sudah mulai mengkaji kitab kuning Dengan adanya sholat tarwi tercepat ini mampu meningkatkan antusias para pemuda untuk ikut sholat tarwi Karena kebanyakan jemaahnya juga adalah pemuda Tidak bersama dengan orang tua lagi Dilansir dari Liputan Namd Azum sebagai pemimpin langsung sholat tarwi tercepat ini mengatakan Bahwa para pemuda di sana juga diajak dan harus dan mengkaji kitab kuning Selain itu dengan adanya beragam kegiatan keagamaan yang pemuda ikuti Membuat mereka berubah sikap, lebih bisa menahan diri dan mengendalikan emosi Jadi sholat tarwi ini dilatar belakangi oleh tujuan yang baik Sehingga hasilnya pun mendatangkan hal yang positif Dilansir dari Kumparan.com Mujib Sairin yang merupakan salah satu santri ponpes Al-Qurani yang mengaku Sholat tarwi dengan waktu yang singkat membuat sholat jadi kusyut dan tidak mengantuk Selain itu, waktu senggang setelah sholat tarwi bisa digunakan untuk tedarus Al-Qur'an Sholat tarwi cepat ini juga bertujuan agar jemaah tetap terjaga jumlahnya hingga akhir Ramadan Lelusahkah sholat tercepat tersebut? Sholat tarwi cepat atau kilat ini menimbulkan pro dan kontra Satu sisi ada yang berpendapat bahwa para ulama sahabat lebih menyukai bersikap sederhana ketika beramal Daripada berlebihan dan tidak sesuai sunnah Para ulama memahami bahwa kualitas amal lebih diutamakan daripada kuantitasnya Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya Allah tidak berfirman siapa yang paling banyak amalannya Namun yang Allah firmankan siapa yang paling bagus Hingga dikerjakan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai petunjuk syariat Rasulullah SAW Jika tidak ada salah satu dari dua syarat ini amal itu statusnya batal dan hilang Ketika mengerjakan sholat harus dengan tumak nina Jika tidak sholatnya dianggap tidak sah Hal ini sesuai dengan hadis diceritakan oleh Abu Huraira radallahu anhu Bahwa suatu ketika ada seseorang yang masuk masjid kemudian sholat dua rakaat Seusai sholat orang ini menghampiri Nabi SAW Yang saat itu berada di masjid Ternyata Nabi menyuruh orang ini mengulangi sholatnya Setelah diulangi orang ini balik lagi dan disuruh mengulangi sholatnya lagi Ini pun langsung selama tiga kali Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya sholat yang benar Ternyata masalah utama yang menyebabkan sholatnya dinilai batal adalah karena dia tidak tumak nina Dia berkerak ruku dan sujud terlalu cepat Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya Memahami hadis ini sholat harus tumak nina ketika rukun Seperti ruku, iktidal, sujud atau duduk di antara dua sujud Jika tidak sholatnya dianggap batal Namun di sisi lain sholat tarawih cepat ini bisa dilaksanakan Asal tidak meninggalkan syarat dan rukun sholat Dahulu para ulama bisa sholat ratusan rakaat dalam satu malam saja Sholat cepat bisa dilakukan jika memahami aturannya Yang terpenting adalah syarat dan rukun sholat terpenuhi Jika sudah terpenuhi, sholat sah secara fikir Dalam mengerjakan sholat, rukun atau fardu yang bersifat kaulia Seperti takbiratul ikhram, surah al-fatihah, tasyahud, dan salawat Dalam tasyahud serta salam Bacaan lainnya adalah sunnah yang jika ditinggalkan Sholat akan tetap sah dan tidak batal Secara fikir ada beberapa tips dalam melaksanakan sholat cepat yaitu Niat dan takbir Takbiratul ikhram dilakukan bersamaan dengan niat di dalam hati Niat dan takbir merupakan rukun sholat Lafaz takbir yang disarankan oleh para ulama adalah Allahu Akbar Niat di dalam hati, niat sholat wajib hanya perlu memenuhi tiga unsur Yaitu pertama, kasadul fi'li, menyengaja suatu perbuatan Seperti lafaz usali, sengaja aku sholat Kedua, tak'in, menentukan jenis sholat Seperti zuhur, asar, dan sebagainya Ketika fardliya, menyatakan kefarduannya Seperti lafaz fardlan Untuk sholat sunnah kecuali sunnah mutlak Hanya perlu memenuhi dua unsur Yaitu kasadul fi'li dan tak'in Misalnya sholat tarawi, cukup niatnya dengan lafaz sengaja aku sholat tarawi Atau sengaja aku sholat kiam ramadhan Sudah mencukupi Setelah takbir, disunahkan membaca doa iftita Tapi ini bisa ditinggalkan Membaca surah al-fatihah Membaca surah ini adalah wajib Jika ditinggalkan, maka sholat menjadi tidak sah Hal ini sesuai dengan hadis Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca fatihah tul kitab Hadis riwayat bukhari Dalam mengerjakan sholat cepat Diperlukan kemahiran membaca cepat Tapi maharijul huruf dan tajwidnya harus tetap dijaga Bisa saja surah al-fatihah ini dibaca satu kali tarikan nafas Selama tidak mengubah maknanya Setelah surah al-fatihah disunahkan membaca surah al-quran lainnya Bila ditinggalkan, maka tak harus sujud sahwi Imam hendaknya tetap membaca surah walaupun pendek Dalam membaca surah al-fatihah Ada hal-hal yang perlu diperhatikan Yaitu ulama syafi'i dan ulama lainnya Membolehkan membaca surah al-fatihah Dalam sholat dengan salah satu kira'ah atau sab'ah Dan tidak memperbolehkan kira'ah syaddah Kira'ah syaddah bisa dilakukan Jika tidak terjadi perubahan makna Pengurangan atau penambahan huruf Jika hal ini terjadi, salah tetap sah Kedua, diwajibkan membaca al-fatihah Dengan seluruh tajdidnya Yang ada 14 dan keseluruhan hurufnya Ketiga, jika membaca dengan irama yang mengubah makna Maka salah tidak sah jika disengaja Tidak wajib diulang ketika tidak disengaja Ruku itidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud Dalam rukun sholat yang terpenting adalah Tumak nina Tumak nina sama dengan berhenti sejenak setelah bergerak Durasinya hanya satu detik Bacaan dalam ruku itidal duduk di antara dua sujud dan sujud Hukumnya sunnah Sehingga bisa ditinggalkan Tapi sebenarnya bacaan ini cukup untuk sholat cepat Jadi sebaiknya tidak ditinggalkan Tashahud Ada dua tashahud Tashahud awal dan tashahud akhir Tashahud awal pada sholat lebih dari dua rakat hukumnya sunnah Kalau ditinggalkan wajib melakukan sujud sahwi Baik karena lupa atau sengaja Tapi tashahud akhir hukumnya wajib Jadi tidak bisa ditinggalkan Tashahud dibaca secara liris sesuai ijema kaum muslimin Kalau suat tarwi hanya terdiri dari dua rakat satu kali salam Itu artinya hanya ada tashahud akhir Bacaan-bacaan tashahud ada beberapa sesuai riwayat-riwayat hadis Namun menurut imam al-syafi'i dan ulama lainnya Yang paling afdal adalah hadis ibnu abbas Karena ada tambahan lafaz al-mubarakatuh Lafaz al-mubarakatuh as-salawatu at-toyibatu Dan az-zakiyatu bukan syarat dari tashahud Jadi hukumnya sunnah Sandainya dibuang langsung mempersingkat jadi At-tahiyatu lillahi salamu alaika ayyuhan nabiyu Dan seterusnya Maka hukumnya boleh Tidak ada perbedaan di dalam mashab syafi'iyah Lafaz as-salamu alaika ayyuhan nabiyu dan seterusnya Wajib dibaca Pengecualian pada warahmatullahi wabarakatuh Salawat kepada Rasulullah s.a.w. sifatnya wajib Setelah tashahud akhir Sehingga tidak sahbillah ditinggalkan Salawat kepada keluarga nabi Dalam mashab syafi'i tidak wajib Tapi sunnah Menurut pendapat yang sahih dan masyur Sebagian ulama syafi'i mengatakan tetap wajib Lafaz salawat yang afdol adalah Doa setelah tashahud hukumnya sunnah Sehingga bisa ditinggalkan Salam Salam bila ditinggalkan Maka salat tidak sah Salam yang sempurna ialah menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanan satu kali dan kekiri satu kali Salam yang wajib hanya satu kali Salam yang kedua bisa ditinggalkan Karena tidak akan merusak sholat apabila ditinggalkan Sahabat beriman Jadi sebenarnya sholat cepat itu bisa dilakukan Asalkan syarat dan rukun sholat terpenuhi dengan baik Maka secara fikir saatnya sah Baik dengan lambat maupun cepat Adapun anggapan sholat tidak diterima Allah Itu adalah hak Allah untuk menilainya Selamat menikmati